Halo, selamat datang di saluran YouTube kami. Pada video ini, kita akan membahas empat alasan yang dikemukakan oleh Edward De Bono tentang mengapa seseorang bisa mencapai kesuksesan. Edward De Bono adalah seorang ahli psikologi kreativitas yang terkenal dengan karya-karyanya. Termasuk buku, Lateral Thinking. Alasan pertama adalah, luck atau keberuntungan. Menurut De Bono, beberapa orang berhasil karena kebetulan. Misalnya, mendapatkan loteri senilai 1 juta dolar Amerika. Atau menikah dengan orang kaya. Banyak contoh kesuksesan yang terjadi karena faktor keberuntungan. Alasan kedua adalah, very talented atau sangat berbakat. Beberapa orang mencapai kesuksesan karena memiliki kapabilitas yang luar biasa di segala bidang. Sebut saja Mozart, yang sudah bisa bermain piano dengan sangat baik. Sejak usia 4 tahun. Di bidang olahraga, ada juga contoh seperti Tiger Woods. Seorang pemain golf yang sangat berbakat. Alasan ketiga adalah, you are on a growing business sector. Atau berada di sektor bisnis yang sedang berkembang pesat. Jika Anda berbisnis di sektor yang sedang booming, peluang kesuksesan akan lebih besar. Misalnya, pada era tahun 1985, bisnis komputer banyak yang sukses. Karena sedang berkembang pesat. Dan saat ini, banyak orang sukses di bisnis internet yang terus berkembang. Alasan keempat adalah, you are a little bit mad. Atau sedikit gila. Ternyata, menjadi sedikit gila tidak selalu buruk. Beberapa orang berhasil karena punya keberanian dan kegilaan dalam meraih tujuan mereka. Jadi, itulah empat alasan menurut Edward De Bono. Tentang mengapa seseorang bisa sukses. Apakah Anda setuju dengan pandangan beliau? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa dalam video berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa dalam video berikutnya.